Juga akibat gendangan air meninggi lantaran gorong-gorong bawah tol kilometer 118 tersumbat menyebabkan longsor tanah sejauh lebih dari 300 meter dan setinggi 1 meter lebih menggusur mesut kami sejumlah rumah di perkampungan Hegarmana, Kejamatan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa Malam. Pada peristiwa tersebut 10 rumah tertimbun tanah dan 8 rumah mengalami rusak berat. Peristiwa longsor setinggi 1 meter lebih pada Selasa Malam terjadi di Kampung Hegarmana, Kejamatan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Akibatnya 10 rumah tertimbun material lumpur dan sedikitnya 8 rumah mengalami rusak berat. Namun menurut keterangan warga dan petugas BPBD, peristiwa tersebut diduga akibat gorong-gorong yang berada di jalan tol kilometer 118 tersumbat longsoran tanah. Hujan yang terjadi terus-menerus menyebabkan genangan air setinggi 15 meter dengan lebar menyerupai danau tepat berada di pinggir tol. Akibatnya remesan air menyebabkan tanah mengalami longsor dan menimbun sejumlah rumah di perkampungan Hegarmana. Ini kasat mata di bawah ini ada pergerakan tanah, kalau bapak gak percaya boleh panggil dari ITB suruh ke sini. Ini di bawah ada pergerakan karena di atas ada genangan air, lebih luas. Udah saya kemarin minta, Pak tolong jasa marga ini air disedot lagi. Kalau pihak jasa marga berkurang sekitar 5 meter waktu itu. Nah, karena terjadinya hujan terus-menerus waktu itu sekarang, nah jadi bertambah jadi penuh gitu. Penuh lagi, sekarang udah penuh lagi. Itu lebarnya kira-kira berapa, Pak? Luasnya? Duh, kalau luas, kurang-kurang ini, Pak. Pokoknya berbentuk situ lah. Petugas BPBD yang berada di lokasi langsung melakukan pendataan terhadap warga. Kepala BPBD Kabupaten Bandung Barat, Dudi Prabowo, belum bisa memastikan penyebab terjadinya pergerakan tanah. Namun diduga kuat lantaran gorong-gorong yang tersumbat. Berada di lokasi terjadinya longsor di Kampung Hegarmana, Desa Tanimu Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Di mana tadi sekitar pukul 19.00 telah terjadi longsor yang diakibatkan dari, untuk sementara dugaan kami dari tersumbatnya saluran air yang ada di bawah jalan tol yang mengakibatkan terjadinya longsoran. Dampak dari longsoran, ada 10 rumah yang mengalami rusak berat. Yang dua rumah itu rata ya, rata-rata dengan tanah dan yang delapan ini sudah tidak bisa ditempati. Hingga Rabu siang, petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan BPBD mengevakuasi warga dan membangun tenda darurat. Hal tersebut lantaran kondisi pergerakan tanah masih siaga satu.